Kepolisian Republik Indonesia terus berkomitmen memakai produk dalam negeri demi menggerakkan roda perekonomian bangsa. Pasalnya UMKM mempunyai kontribusi besar bagi pendapatan negara. Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo menegaskan Polri tetap berkomitmen memakai produk dalam negeri dalam belanja kebutuhan institusi. Ini semua demi semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui sektor UMKM. Kapolri menegaskannya saat menutup acara bisnis matching TAP-4 bertema percepatan realisasi belanja produk dalam negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, dan BUMN di Bali. Menurut Jenderalist Yosigit, pemakaian produk dalam negeri untuk menggerakkan sektor UMKM yang punya kontribusi besar bagi pendapatan negara. Kedepan ini juga bisa menggerakkan UMKM kita, swastan nasional kita untuk kemudian mampu memproduksi barang-barang yang tidak kalah utuhnya dengan produk impal. Selain berkomitmen belanja produk dalam negeri, Polri juga memberikan fasilitas konsultasi kepada mitra dalam proses pembuatan sertifikat TKDN yang bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, LKPP, dan Sukovindo. Terima kasih telah menonton!